. Presiden Jokowi Dodo angkat bicara perihal banjir yang menggenangi beberapa titik di ibu kota DKI Jakarta akibat guyuran hujan deras kemarin, Selasa, tanggal 18 Desember tahun 2019. Persoalan besar di Jakarta itu hanya dua yaitu banjir, yang kedua macet, kata Jokowi saat bertemu dengan media di Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2019. Pemerintah pusat, kata Jokowi, selama ini juga berupaya membantu mengatasi permasalahan banjir dengan mempercepat pembangunan bendungan di wilayah Sukamahi dan Ciawi, Jawa Barat. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu tak memungkiri, kedua bendungan tersebut bukan jaminan pasti wilayah ibu kota terbebas dari banjir. Pasalnya, perlu ada peranan lebih dari pemangku kepentingan lainnya. Kalau, bendungan, jadi, akan bisa lebih dikendalikan. Tapi juga sangat tergantung sekali yang namanya banjir di Jakarta yaitu pembersihan gat, jelasnya. Kemudian juga pelebaran dari sungai Ciliwung yang menyempit. Ketiga pengelolaan pintu air yang ada termasuk pengerukan waduk-waduk di Jakarta, waduk kluid, jelasnya. Jokowi pun sempat berbicara perihal upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemacetan kronis di sejumlah wilayah ibu kota. Salah satunya, dengan mengintegrasikan beberapa moda transportasi di DKI Jakarta. Kita sudah membangun MRT tahap 1 selesai. Bangun LRT yang nanti akhir 2021 insya Allah selesai, akan sangat mengurangi macet, jelasnya. Terima kasih.